hanya saja sih kekurangannya memang satu yaitu sulit di blend ya untuk kulit kering sedangkan untuk coveragenya sesuai dengan klaimnya dia ini hi girls apa kabarnya nih semoga girls dan keluarga dalam keadaan selalu ya nah girls sesuai dengan judulnya kali ini Cika akan mereview sebuah produk foundation dari Implora yaitu Implora Seamless Liquid Foundation nah buat girls yang lagi cari-cari produk foundation yang murah banget bisa banget nonton video Cika sampai habis tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu and happy watching girls nah girls sebagai seorang cewek yang suka banget menggunakan makeup aku tuh paling antusias untuk mengobrak-ngabrik produk foundation dari beberapa brand kecantikan dan salah satunya yang aku tertarik banget dari brand Implora kayaknya udah gak asing lagi ya sama brand yang satu ini karena dia tuh menjual produk makeup ataupun skincare skincare yang harganya itu sangat terjangkau oleh sebab itu aku akan mereview sebuah produk Implora yang baru yaitu Implora Seamless Liquid Foundation dan dia sesuai dengan klaimnya yang ada di packaging ini kalau dia ini tuh medium to full coverage jadi mungkin tidak akan terlalu banyak untuk meng-cover kekurangan yang ada di wajah aku seperti noda hitam bekas jerawat nah untuk shadenya sendiri aku punya shade yang 240 yaitu warm beige tapi buat kamu yang pingin warna lain sesuai dengan skin tone kamu dia kalau gak salah sih punya 6 shadenya nanti aku tampilin yang ada disini oke jika penasaran banget makanya aku pengen coba tapi mereka bilang harus di shake dulu sebelum kita gunain jadi shake-shake dan aku akan pakai kayaknya 1,5 pam aja sesuai kalau aku pakai produk foundation dia produknya sedikit cair ya kamu bisa lihat sendiri langsung turun dan aku akan pakai ke kulit aku kalau sejauh ini sih aku melihat warna yang 240 ini lebih gelap sedikit ya daripada warna kulit wajah aku tapi gak apa kita akan cek sebenarnya aku senang ya sama formulanya yang ringan ketika di wajah aku cuman kamu bisa lihat sendiri ketika aku blend khususnya di kulit kering dia itu sulit ya walaupun aku sebelumnya udah pakai serum kamu bisa lihat sendiri disini masih kayak ada beberapa produk yang kurang rata padahal aku udah tap-tap terus jadi mungkin kalau kamu memiliki kulit kering aku sih lebih menyarankan pakai dulu mungkin tambahin pelembat ataupun timer biar dia itu mudah untuk di blend nah ini dia hasilnya setelah aku mengaplikasikan secara merata produk dari implora hanya saja sih kekurangannya memang satu yaitu sulit di blend ya untuk kulit kering sedangkan untuk coveragenya sesuai dengan claimnya dia ini belum bisa untuk meng-cover karena dia kan medium to full coverage tapi dia cukup ringan dan memberikan kesan wajah sih sebenarnya lebih halus kalau dilihat tampak dari jauh ya tapi kalau misalnya lebih dekat seperti aku melihat di kaca tetap kelihatan pori-porinya jadi itu tidak semulus yang mereka claim untuk tahun lamanya sendiri jika penasaran banget oleh sebab itu aku udah menyediakan tisu bersih karena kan apalagi kita pakai masker ya kalau di luar takutnya tuh nempel-nempel banyak tiba-tiba produknya jadi luntur jadi kita akan cek ini tisu yang bersih akan aku tempel dan amazingnya adalah dia produknya ada sedikit sih menempel tapi nggak terlalu banyak cuman kayaknya sih kalau kita lagi seharian di luar terus juga lagi keringetan berlebih aku yakin ya produknya akan lebih banyak menempel daripada yang sekarang soalnya yang sekarang aja kondisi kulit aku tuh kering terus juga tidak berkeringet maski aja yang menempel secara keseluruhan cika cukup seneng untuk menggunakan produk foundation dari implora tapi memang aku nggak terlalu berekspektasi tinggi kenapa? karena memang harganya itu sangat terjangkau nah ngomongin harganya produk yang satu ini dengan isi 33 mili dibanderol dengan harga 60 ribu rupiah menurut kamu worth it nggak nih girls? menurut aku sih worth it buat kamu yang masih pemula dalam menggunakan make up bisa banget menggunakan produk dari implora ini tapi buat kamu mungkin yang lagi cari produk foundation tahan lama ataupun mungkin lagi cari produk foundation yang bisa dipakai sehari yang make up tetap stay gitu aku sih kurang menyarankan dari produk implora ini dan seperti biasa juga ketika cika mereview sebuah produk kerasnya kurang asal kalau kasih bintangnya jadi dari bintang 1 sampai 5 cika akan kasih bintang 4 dan kalau kamu suka video ini maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, komen apa saja sementara fashion and beauty dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman girls kalau video ini sangat informatif sampai jumpa di video cika selanjutnya ya tadaa Sub indo by broth3rmax